Isu lingkungan yang terkait pencemaran tanah tidak bisa dipandang sebelah mata karena menimbulkan dampak yang berbahaya. Setelah kita mengetahui penyebab pencemaran tanah, kita juga harus tahu waspada terhadap dampak pencemaran tanah bagi lingkungan. Dampak tersebut sangat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Sangat memprihatinkan di sini. Lalu apa saja dampak yang ditemulkan akibat pencemaran tanah, lalu bagaimana cara menanggulanginya, yuk simak video berikut ini. Pencemaran tanah merupakan penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Polusi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting kita hadapi. Masalah lainnya adalah perubahan iklim, kepunahan, satwa, serta pemanasan global. Namun, dalam video ini kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Yang pertama kita akan ketahui apa penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah atau polusi tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu antropogenik atau buatan manusia dan penyebab alami. Yang pertama adalah polutan yang dihasilkan oleh manusia. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah. Ia terdiri dari berbagai macam kontaminan atau bahan kimia, baik organik maupun ar organik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri atau dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat, yang berasal dari sumber industri atau perkotaan, kegiatan industri, dan juga pesticida pertanian. Nah, yang kedua ada polutan alami. Proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah ini ada beberapa jenis. Jenis kontaminasi ini hanya tercatat dalam beberapa kasus, seperti akumulasi tingkat P-klorat yang tinggi ada di tanah di gurun atau cama di sile. Ini sejenis akumulasi murni yang mungkin terjadi karena proses alami di lingkungan yang kersang. Nah, itu penyebabnya ada penyebab oleh manusia dan juga alami. Namun, secara lebih besar, paling banyak adalah disebabkan oleh perilaku manusia. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi lima berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, dan limbah buahan istri. Mau tahu penjelasannya? Simak ya, sahabat. Yang pertama ada biopolutan. Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Agen-agen biologi di sini biasanya dapat berperan sebagai pupuk kompos bagi tanaman di dalam tanah. Jenis polutan ini berasal dari hasil ekskresi manusia, burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Ini adalah biopolutan. Yang kedua adalah aktivitas pertanian dan perkebunan. Pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut diantara pestisida, pupuk kimia, herbisida, sat kapur, kompos, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia yang berlebih berpotensi pencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah polutan radioaktif. Wah, radioaktif, apobom, dan yang lain. Bukannya. Nah, substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, oranium, thorium, dan sat yang lain, yang termasuk dalam sat radioaktif tersebut, dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contoh pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang. Yang keempat adalah limbah urban. Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga, dari aktivitas rumah tangga. Dan sebagai hasil dari aktivitas manusia di perkotaan, polutan tersebut antara lain ada sampah plastik, limbah domestik, maupun komersial, dan materi-materi buangan lainnya. Yang kelima adalah limbah buangan industri. Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limah industri skala besar diantaranya berupa logam, ada timbal, merkuri, arsenik, nikel, dan yang lainnya. Nah, kasus lumpur lapindu menjadi salah satu kasus yang mencemari tanah. Kasus ini merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh semburan lumpur panas di Kapuatan Sidoarjo. Semburan lumpur panas tersebut muncul karena aktivitas pengeboran di sumur eksplorasi milik Lapindu Brantas. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar antara lain. Lumpurnya mengenangi 16 desa dan 3 kecamatan. Sangat ngeri nih sahabat. Rusaknya area pertanian yang diikuti oleh rusaknya lingkungan. Permukaan tanah ambles di sekitar semburan lumpur. Dan tentunya rusaknya sarana dan serasarana infrastruktur. Itu adalah penyebab pencemaran tanah yang cukup menjadi perhatian di dunia internasional. Mulai dari sampah plastik yang cukup kecil dan sederhana, bisa menumpuk hingga kasus lumpur lapindu yang ada di Jawa Timur. Lalu dampaknya pencemaran tanah itu apa saja nih? Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup. Mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Toksin yang dilepaskan oleh polutan tanah dapat berinteraksi dengan ekosistem. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah kita akan bahas bagaimana dampaknya mulai dari yang pertama adalah di dampak bidang kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia. Ada yang namanya kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyembuhkan kanker seperti lokam berat. Ada kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Ada juga bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus menguaspatai hal ini karena berujung pada penyakit kronis. Jadi tidak kita memakan tanah itu bukan ya. Tapi sebenarnya polutan yang ada di dalam tanah itu bisa terakumulasi dengan daging ataupun sayur. Yang lebih kuat sayur nih yang terpapar oleh polutan tanah. Itu di bidang kesehatan. Lalu di bidang lingkungannya efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Lalu kita harus punya pengelolaan pencemaran tanah karena dampak-dampaknya ternyata sangat berbahaya sahabat. Jadi cara pengelolaan tanah untuk menghindari pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara misalnya. Yang pertama itu menghindari aktivitas pertanian yang berlebih. Karena aktivitas pertanian yang berlebih seperti menanam dan pencaputan rumput yang berlebih dapat juga menyebabkan erosi ataupun banjir. Kalau misalnya pemotongan-pemotongan pohon-pohon yang ada di tanah di situ. Seperti yang terjadi di Kalimantan juga. Yang kedua adalah mengurangi wash footprint manusia. Wash footprint yang kita hasilkan dapat berupa sampah plastik, materi yang sulit terurai, kotoran, dan banyak macam materi-materi yang terakumulasi oleh tanah. Sehingga kita perlu melakukan 3R yaitu reuse, reduce, dan juga recycle. Yang ketiga ada yang namanya pencucian tanah. Pencucian tanah itu bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang ada di dalam tanah. Caranya itu dengan pengelolaan menggunakan air untuk membersihkan tanah. Misalnya memisahkan tanah yang terkontaminasi. Dan metode ini memungkinkan manusia untuk mengurangi pencucian tanah tanpa harus melakukan penggalian tanah. Nah yang keempat yang sering dilakukan yaitu bioremediasi. Metode pengelolaan ini menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini merupakan pengelolaan pencemaran tanah yang terjadi secara alami. Namun bioremediasi juga tetap membutuhkan temperatur yang sesuai, nutrisi, oksigen yang ada di pantai. Aktivitas manusia memang tidak pernah lepas dengan namanya pencemaran lingkungan ya. Tetapi kita bisa mengurangi pencemaran dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah itu adalah pembahasan tentang pencemaran tanah. Apabila sahabat membutuhkan resum dapat mendownload di kolom deskripsi. Ini merupakan video terakhir dalam rangkaian pencemaran lingkungan. Semoga dapat menambah pemahaman untuk sahabat semua. Apabila sahabat suka dengan video-video Mr. Click jangan lupa like. Dan apabila sangat bermanfaat bisa share ke rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.